Selamat siang kami dari TokoSupport, Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee Kali ini review lensa Polycore Ini lensa Asperis, index 167, blue chromic Jadi foto chromic tambah anti blu-ray Foto chromic nya kalau kena matahari jadi gelap Kalau dalam ruangan tetap bening seperti ini Lalu anti blu-ray UV420 itu buat lihat komputer, main game, HP Supaya matanya tidak cepat terradiasi dan terdegenerasi Supaya otot-otot mata anda dan sel-sel mata anda tidak cepat rusak Kali ini dipasang di frame FF192 Ini frame yang paling gede ya Memang tidak ideal untuk minus tinggi Tapi karena orangnya wajahnya super lebar Terpaksa pakai frame yang super 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 lebar juga Kita ke ukurannya dulu deh Ini ukurannya minus 5 silinder 2,5 Minus 4,75 silinder 3 Selain minus tinggi juga silindernya tinggi Lalu framenya besar Ini komplit nih Jadi faktor-faktor yang menyebabkan lensa tebal itu ada semua di dalam resep ini Lensa ini bergaransi 2 tahun untuk coatingnya Dapat microfiber seperti ini ya Untuk perawatan Sekarang kita lihat tebalnya ya Tadi Tuh Kelihatan kan Yang kiri Ini sisi paling tebal Kalau bagian dalam sih Tidak sampai bagaimana Yang saya mau ceritakan Tadi sebelah kanan ya Sebelah kanan yang tebal Nih Anda bisa lihat ini Kalau Anda lihat sebelah sini itu Mulai sangat tebal Tuh Kalau disini aja Dia sudah masih bagus ya Kalau lurus sampai ke sini Jadi selalu disarankan Kalau minus Anda tebal Minus tinggi Apalagi tambah silinder tinggi Lebih baik Anda pakai lensa yang Ya 5.3 gitu Atau 5.3 ke bawah lah ukurannya 53mm ke bawah Tapi Kalau wajah Anda lebar Apa boleh buat Terpaksa beli lensa frame yang gede juga ya Lalu kita ke fitur lensa ini ya Lensa ini dia fotokromik Kalau kena sinar UV Dia akan jadi gelap Ya Tuh Dia jadi gelap Dan juga Apa namanya Anti blu ray Ini saya lihat Nah ini Ini lensa fotokromik Kena lampu Jadi Hitam ya Tapi kalau disini Anda bisa lihat Ini sebelumnya putih ya Saya tembak disini Nah Dia cuma tinggal disini Tapi disini Enggak hitam Artinya Lensa ini bisa melindungi Mata Anda Dari paparan Sinar lampu UV Atau lampu blu ray Selain itu Lensa ini Super hidropobik ya Anti air Anti air Anti debu Anti sidik jari Nah Enggak bisa nempel dia Kalau kotor pun Seperti ini Dia akan gampang sekali Dibersihkan Anda lihat ini ya Buramnya Cukup dilap Sedikit ini Dia sudah bersih Satu lagi Menjadi catatan Adalah Lensa Lensa blue kromik itu Berbeda dengan Lensa fotokromik Jadi Sinar Sebagian sinar UV Yang Kena ke lensa Itu dipantulkan Karena ada Lapisan anti UV Sehingga Kalau dibandingkan Antara lensa blue kromik Versus Lensa fotokromik Mungkin Setelah kena Sinar paparan Matahari Yang blue kromik Lebih gak Hitam Lebih gak Pekat Dibandingkan yang fotokromik Kembali lagi Sesuaikan dengan Kebutuhan Anda Kalau Anda memang Kerjanya outdoor Jarang depan gadget Ya pilih Fotokromik Tapi kalau Anda Sering depan komputer Sesekali berada di outdoor Anda bisa pakai yang blue kromik Anda bisa dapatkan produk ini Di Tokopedia Bukalapak Dan Shopee Di Toko Support